Kemudian membangun komunikasi yang intens. Ya, komunikasi ayah bunda, suami dengan istri harus komunikasi terus. Kalau tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, itu nanti di keluarga jadi front. Front pemerintah dan front oposisi. Betul kan? Nanti sang anak akan cari perlindungan. Ah, yang bawel bunda, yang pelit bunda, yang serbang gak boleh bunda. Aku mintanya sama ayah. Ayah baik, ayah boleh. Nanti ayah bundanya diadu domba sama anaknya. Itu kalau tidak ada komunikasi antara suami dan istri. Jadi behind the scene-nya, tampak belakangnya, ayah bunda harus komunikasi terus. Ya, kamu ini-ini ya. Ya, gak apa-apa bersandiwara. Bersandiwara dalam membuat kebijakan, dalam membuat perilaku. Itu harus begitu. Karena kalau tidak, kalau tidak diinisiasi, kalau tidak dikondisikan, itu tidak bisa alami. Apalagi, ini mohon maaf, ini mohon maaf. Kalau dalam keluarga, ada tidak hanya satu keluarga. Ada kakek neneknya, ada iparnya. Wah, itu ripet lagi itu. Nanti kita bahas itu ya.